Hai semua, kali ini kita akan masak ayam goreng mentega ala Chef Ray Jensen dengan menggunakan 2 bahan dari minyak lapasaut, yaitu minyak goreng dan margarin. Pertama kita siapkan paha ayam, lalu kita sisihkan tulangnya, dan dagingnya kita potong-potong beserta kulitnya. Lalu siapkan bumbu marinasi, yaitu kecap asin, minyak wijen, garam, dan lada, lalu kita aduk rata. Sebagai pengikat rasa, kita tambahkan 1 butir kuning telur dan tepung maizena. Goreng ayam yang sudah dimarinasi menggunakan minyak dari kelapa sawit, karena memiliki titik asap atau smoking point yang tinggi. sehingga minyak tidak mudah gosong. Goreng ayam sebanyak 2 kali, sampai berwarna coklat keemasan. Untuk saus mentega, kita siapkan kecap inggris, kecap manis, saus tiram, garam, lada, dan gula pasir. Lalu kita aduk dan sisihkan. Lalu kita iris 1 buah bawang bombay, 3 butir bawang putih, dan 5 butir bawang merah. Selanjutnya kita lelehkan margarin. Kenapa kita menggunakan margarin daripada mentega? Karena margarin adalah salah satu produk turunan minyak lapas sawit yang mengandung lemak rejenuh lebih tinggi dari mentega. Sedangkan mentega terbuat dari susu sapi dan mengandung kolesterol dan lemak rejenuh. Lalu kita masukkan bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Lalu kita aduk hingga layu. Masukkan saus mentega yang tadi sudah disiapkan. Lalu aduk kembali hingga matang. Yang terakhir, masukkan ayam yang sudah digoreng. Aduk hingga rata. Untuk bahan pelengkapnya, kita rebus blokoli. Lalu dipilih garam. Rebusnya jangan lama-lama ya. Ayam goreng mentega-nya sudah jadi. Ayam goreng mentega-nya sudah jadi. Dimakan dengan nasi putih panas. Hmm, nyam-nyam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.